Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusaka nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas salah satu jenis tombak yang bentuknya tidak lazim ya Jadi, ada yang bilang jadi ini jenis kolowijan Saya dulu sudah pernah bahas, jadi ini adalah tombak cokro ya Cuma beda dengan yang saya bahas dulu Kalau yang saya bahas dulu itu ada geriginya Kalau yang ini, kebetulan tidak ada geriginya Jadi, ini milik salah seorang teman ya Dan ini memang sangat persis Jadi, seperti mutrani atau duplikasi istilahnya tombak kiai cokro Milik pangeran Diponegoro Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, membahas tentang cokro Mungkin teman-teman yang suka dunia pewayangan Atau yang tinggal di Jawa Mungkin paham ya Jadi, cokro itu adalah salah satu senjata Krishna ya Yang konon berbentuk lingkaran Kalau dalam pewayangan itu bentuknya seperti panah Panah seperti ini, panah cokro Kalau di Jawa biasanya terbuat dari Yang lama dari kuningan Yang biasanya campur pelumbu Jadi, kuningan lama Jadi, seperti ini Ini yang lama ya Seperti ini Tapi, saya tidak bahas yang ini Nah, yang akan saya bahas adalah yang seperti gambar di samping ini ya Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan Jadi, untuk cokro yang berbentuk tombak ini Yang saya bahas ini Ini sangat mirip dengan tombak Kanjeng Kiai Cokro milik Pangeran Dipenegoro Nah, seperti yang gambarnya di samping ini Memang ada beberapa perbedaannya Terutama di bagian bawah cokro yang kemetuk ya Jadi, ada perbedaan di situ Kalau yang di sini mungkin agak lebih panjang Nah, kebetulan yang saya bahas ini adalah milik salah seorang teman ya Yang kebetulan dia waktunya lihat koleksinya loh Ternyata dia juga punya gitu loh Cuma mungkin ini dulu Pernah lama tidak terawat ya Jadi, memang bisa dibilang Ada beberapa kerusakan ya Sedikit kerusakan Karena memang untuk Pusaka-pusaka Dari tempat lipat Itu memang Sangat tergantung materi bahan dan penempaan Dan perawatan Jadi, di sini nanti Akan terlihat beberapa Sedikit istilahnya Agak retak lah Dan itu wajar Dan itu wajar Kalau usianya lama dan Pernah lama tidak terawat Kayak gitu Nah, tentang kan jengkiai cokro sendiri Kalau yang milik pangeran diponegoro Jadi, itu sebenarnya Adalah istilah sebuah tombak pataka ya Istilahnya Jadi, untuk Meletakkan bendera atau simbol atau lambang Pataka itu Jadi, konon dibuat seperti itu Makanya kalau yang milik pangeran diponegoro itu Landahannya cukup tinggi Atau cukup panjang Cukup panjang Nah, dengan yang tombak Cokro ini Yang saya bahas ini Ini kemungkinan Ini istilahnya putran ya Atau bisa jadi mungkin Lebih dulu Atau mungkin memang ada Tombak jenis Cokro Jadi, tombaknya seperti ini Jadi, mungkin Ada sempat ada Empu mungkin terkenal Membuat tombak seperti ini Jadi, terus ada Empu-empu lain yang Coba membuat putrannya Jadi, memang di dunia perkerisan Itu memang sering terjadi seperti itu Jadi, istilahnya pusaka yang bagus karya seorang Empu-empu besar Itu kadang-kadang Diputerani oleh empu-empu lain Karena mungkin ada istilahnya pemesan Yang juga ingin punya pusaka seperti itu Tapi, karena memang istilahnya Belum bisa Pesan ke empu yang Istilahnya yang Besar tersebut Akhirnya, dia pesan ke empu lain Makanya kadang-kadang Walaupun kadang-kadang mirip Nanti tetap ada perbedaan Entah itu dari materi bahan Maupun tempaannya Tapi, tetap ini adalah salah satu Pusaka yang cukup langka ya Yang cukup jarang ya Dan, selama ini memang Saya lihat yang pusaka bentuk bulatan ini Memang ada yang seperti ini Yang seperti milik pangkat Yang dulu pernah saya bahas Malah ada geriginya Jadi, memang istilahnya Kayak cokro lah Karena, konon di cerita bahwanya Memang seperti roda bergerigi Walaupun entah seperti apa Nah, untuk lebih detailnya Tentang istilahnya Bagaimana sih bentuk dari Tombak cokro ini Ini mari kita simak Sama-sama Nah, ini adalah detail Dari tombak cokro ini Ini bagian metuknya Jadi, bagian metuknya mungkin Sedikit agak beda ya Dengan tombak cokro milik pangeran Dipenegoro Kalau untuk ricikan kayak Kinata Terus, lingkaran Yang ada empat itu Itu bisa dibilang Sudah sangat mirip ya Jadi, sangat mirip Nah, itu ada retak di kinata Yaitu tadi ya Dan itu yang saya bilang tadi Rusakan Jadi, memang Untuk kinatanya sendiri Kemungkinan ini memang Kinata lama ya Jadi, ikut rusak juga Karena kemungkinan ini dulu Sempat tidak terawat Tidak terawat Nah, itu ada retaknya di bagian kinatanya Dan di bagian bilannya pun Nah, itu yang agak gelap itu Itu juga Jadi, ini memang Kemungkinan materinya Mungkin bisa dibilang Belum yang terbaik Tapi, ini tetap Termasuk pusaka yang sangat Langka ya Pusaka yang sangat Langka Karena untuk tombak cokro sendiri Sangat jarang Kalau yang milik saya Ada geriginya ya Yang tombak cokro Nah Dan ini adalah penampakan Dari bilannya ya Yang berbentuk Kayak lingkaran ya Lingkaran Jadi, cokro itu Lingkaran Nah Mungkin itu saja Dulu ya Informasi dari saya Jadi, semoga bermanfaat Dan jangan lupa like Dan subscribe-nya